Di tahun 2015, siapa yang mau ke Jepang? Ayo, angkat tangan yang mau ke Jepang. Ayo! Kalau ke Jepang angkat tangan, karena kita ada yang namanya Office Tour Jepang. Nah, apa tuh Office Tour Jepang? Itu hanya untuk 6 IPC, 4 IPD, dan 2 GIPD yang unitnya tertinggi nih. Jadi ayo, dimulai dari sekarang, dari bulan November sampai dengan bulan Juli. Jadi masih lama, tapi bisa dikejar dari sekarang. Nanti untuk keberapatan, kira-kira di bulan September. Yang Mitra naik ke IPC dulu ya Pak? Iya, semangat ya. Semangat kejar, jadi nanti kita bisa sama-sama ke Jepang. Semoga karantina juga lama-lama ya, jadi kita benar-benar bisa refreshing di sana. Oke, nah, yang udah tahu mana, sorry, cordless iron, boleh tunjuk tangan. Aku sambil mau bawain juga produknya ke depan. Nah, coba, kira-kira ada nggak setrika yang ada pempenganya? Ayo! Ada nggak yang ada pempenganya? Nggak ada. Nah, ini nih kalau misal kita mau kemana-mana, mau traveling, mau ke rumah saudara, mau jalan-jalan, penteng aja ya. Nggak usah ribet-ribet sama kabelnya yang linker-linker. Nggak usah ribet-ribet taruh di koper, udah penteng aja. Nah, di sini ini juga, tadi ada yang suka warna pink ya. Nah, kalau koperless iron ini warnanya ungu ya, cucu banget. Bukanya juga gampang ya. Ini aku coba-coba gimana ya. Nggak, nggak dong ya, pastinya. Tinggal kanan kirinya dicekrek-cekrek aja. Nih, di-tekan gitu. Nih harus dua tangan nih, sebentar. Ke aksat ya. Jadi, bukanya dengan dua tangan, di bagian kanan dan kiri. Jadi, nanti teman-teman tinggal angkat kotaknya, itu sudah terbuka. Nah, cucu ya warnanya ya. Nih, hampir sama kayak baju aku, beda-beda tipis ya. Nah, ini adalah yang namanya panasoni koperless iron. Kak, fungsinya yang di bawah itu apa? Nah, kira-kira ada yang tahu yang di bawah namanya apa? Yang di bawah ini adalah namanya power base. Fungsinya apa? Nah, kalau misalnya kita pakai striker biasa tuh ya. Kalau misalnya kita taruh gitu, kita taruh terus tangan suka diberdirikan gitu ya. Itu suka jatuh nggak? Iya. Iya. Kalau suka jatuh, kena anak nggak? Nah, karena nggak langsung kena anak. Kena kita sendiri juga ya. Biasanya kalau nyetrika gitu, udah ditaruh. Eh, nggak langsung aja kesenggol, kena tangan, jadinya luka gitu. Nah, ini kalau misalnya kita udah kulit namanya power base, dia nggak bakalan melukai tangan atau melukai anak kita. Karena tinggal ditaruh aja, udah pastinya aman, terkendali, nggak usah khawatir napa-napa. Nah, setelah itu kan ini namanya tanpa kabel ya, tapi jangan sampai salah fokus. Ini bukan berarti kita strikanya tuh di charge ya, kak. Atau mungkin pakai baterai ya, kak. Ini tentu pakai kabel, tapi kabelnya ini hanya dari power base ke listrik aja. Nih, coba aku ambilkan dulu kabelnya. Nah, kabelnya seperti ini, jadi teman-teman nggak usah lagi takut melilit gitu ya. Lagi pakai strikka, kabelnya kemana-mana suka melilit ya. Itu kadang udah, aduh nih kita kalau nyetrika, tapi malah kan rapiin kabelnya dulu, kayak gitu. Nah, kalau misalnya untuk comfort driver, dia kabelnya hanya di power base dan menyambung ke listrik. Gimana kah coloknya? Nah, coloknya ada di bagian di depan ya. Jadi teman-teman nanti colokin dulu. Ini coba aku mau kasih unjuk ya, kita colok dari awal. Oke, jadi kita ini tetap pakai kabel, tapi kabelnya itu nggak disetrikanya. Jadi hanya di power base-nya aja. Jadi kalau misalnya mau nyetrika, mau gaya freestyle, mau kemana-mana, itu bisa ya. Mau ke segala sisi juga bisa. Nggak usah bersama yang namanya kabel nyetrika itu tadi. Nah, kita colok dulu. Nah, pada saat di colok, ini teman-teman, kalau mau lihat langsung ke sini nggak apa-apa ya, boleh ke depan. Nah, di sini kan dia ada tanda kuning di bagian nol. Nih, Kak, kok serikah anak-anak? Nggak, nggak. Nggak. Nggak.